Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penggunaan daripada adjektif I found 23 ya Let's try to look for Adjektif Mount Adjektif Oke Kita sudah menemukan penggunaan daripada adjektif Bicara tentang adjektif Kinds of adjectives The main kinds of adjectives are Demonstrative Jadi ketika kita berbicara tentang Demonstrative yaitu This, that, this, those Itu masuk dalam adjektif Namun biasanya Belakangnya this atau that Itu harus ada kata bendanya This book Berarti this disitu sebagai adjektif Perlu diketahui This juga bisa menjadi pronoun Ketika Setelahnya this disitu Langsung ada kata kerja Atau gak ada kata bendalah Katakan seperti itu Oke Contoh This is my book Berarti this disitu bukan adjektif Tapi sebagai Kata ganti Atau pronoun Yang kedua itu adalah distributive Ada each, every, either, neither Itu juga masuk dalam Adjektif Oke Each book Ya kan Every book Itu penggunaan daripada Adjektif Yang merupakan distributive Terus Yang part C itu adalah Quantitative Yang menunjukkan kuantitas Contoh disitu ada kata Some Any No Little few Many much One twenty Masuk semuanya Belakangnya ada noun Maka disitu Masuk dalam Adjektif Some book Some books Any books Terus kemudian Little money Contohnya seperti itu Twenty Twenty Dollars Itu masuk dalam Adjektif Yang merupakan kuantitatif Adjektif Terus selanjutnya adalah Interogatif Biasanya kalau Interogatif itu berarti Di pertanyaan Ya Kalau enggak gitu Di conjunction ya Which Which boy Oke What book Whose car Itu Masuk dalam Interogatif Adjektif Jadi Whose car Do you buy Berarti Mobil yang mana Mobil Mobil siapa Yang kamu beli Berarti disitu Whose disitu Adalah Adjektif Which girl do you love Berarti Which disitu Masuk dalam Adjektif juga Selanjutnya adalah Possessive Adjektif Ingat Possessive Juga ada Possessive pronoun Tapi ketika disitu ada My Pastikan belakangnya Ada kata Bendanya My book My car My friends Jadi contohnya Seperti itu Oke Hmm Quality Ini masuk Quality juga Quality itu Menunjukkan Kualitasnya Clever Dry Fat Golden Good Heavy Square Ya Pandai Itu kan kualitas semuanya Kering Terus kemudian Baik Bagus Berat Kotak Itu masuk dalam Quality Selanjutnya adalah Participle Use as Adjektif Ada Participle Both present Participle Ada present Participle Itu akhiran Ink Biasanya Atau past Participle Akhiran Ed Gak harus Akhiran Ed Sih ya Can be used as Adjektif Dapat digunakan Sebagai Adjektif Terus Contoh Disitu ada kata Amusing Boring Tiring Itu adalah present Participle Artinya Kayak Disitu Memalukan Atau Disitu ada kata Boring Boring Atau Penggunaan Membosankan Tiring Melelahkan Disitu Adalah Aktif Ya kan Ataupun Pass Participle Contohnya Mused Horrified Tired Itu Merupakan Pass Participle Mempunyai arti Passive Contoh Disitu The play was boring Jadi The audience Was Bored Oke Permainan Atau Penampilan Tersebut Sangat Membosankan Gak ada Sangatnya Penampilan Tersebut Membosankan Disitu Karena Audiencenya Bosan Terus Kemudian Tiring Melelahkan Lanjut Ke Agreement Atau Persetujuan Agreement Ketika Adjektif Berasal dari Agreement Atau Adjektif In English Have the same Form For singular And plural Jadi ada Agreement Antara Adjektif Maksudnya Agreement Itu apa Kesesuaian Antara Singular Dan plural Sama Masculine And feminine Contoh A good Boy Good Boys Ya Jadi kalau ada E Berarti Gak boleh Boy Gak boleh Boys Jadi contohnya Seperti itu A good girl Girlnya harus Satu Karena disitu Pakai E Tapi ketika Girls Berarti gak usah Dikasih E Itu maksudnya Persesuaian Atau Agreement Men The only Exception Are Demonstrative Adjektif This Atau That And that We change This And those This Sama That Juga sama Kalau Catnya Satu Berarti Adjektifnya Juga harus This Kalau Cat Ada S nya Berarti Banyak Berarti Pakainya This Sama Halnya Kayak That Kalau Men Satu Berarti Pakainya Itu That Tapi Kalau Men Atau Orangnya Lelakinya Banyak Berarti Pakain Those Jadi Harus Tahu Persesuaian Antara Adjektif Sama Kata Bendanya Jadi Kata Bendanya Satu Berarti Adjektifnya Juga Harus Satu Biasanya Di Quantitative Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Di Distributive Terus Kemudian Di Demonstrative Itu Juga Bisa Terus Kemudian Many Adjektifs Or Participle Can Be Played By Preposition Jadi Ada Beberapa Adjektif Disitu Diikutin Sama Preposisi Contoh Cute Ada Ad Tired Of Afraid Of Jadi Penggunaan Seperti Itu Next Selanjutnya Positions Of Adjektifs Ada Atributif Ada Predikatif Adjektif In Group Maksudnya Adjektif Yang Dalam Sebuah Frase Above Come Before The Nouns Jatuh Sebelum Kata Benda Contoh This book This Adjektif Book Adalah Noun Which Boy Which Adjektif Interrogatif Adjektif Boy Adalah Noun My 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 Possessive Adjektif Dog Adalah Noun Adjektifs In this Position Are Atributif Adjektif Atributif Berarti Ketika Disitu Jatuh Sebelumnya Kata Benda Dan Menjelaskan Kata Benda Ini Terus Adjektifs Of Quality However Can Come Either Before They Noun Adjektif Of Quality Menunjukkan Kualitas Itu Juga Bisa Jatuh Sebelumnya Noun Contoh A Rich Man Rich Itu Menjelaskan Man Jadi Jatuh Sebelumnya Kata Man Yang Merupakan Kata Benda A Happy Girl Happy Itu Adjektif Kemudian Jatuh Sebelumnya Kata Girl Or After Verb Suggest Be Become Sim Nah Juga bisa Jatuh setelahnya kata kerja Adjektif itu ya Tapi kata kerjanya khusus Kata kerjanya apa Ada kata Be Atau M-E-S-R Which word itu Become Sim Ya Tampak Menjadi Oke Disitu Bisa Contoh Tom Became Rich Tom Jadi Kayak Rich Ini adjektif Jatuh setelahnya Certain verb Atau Kata kerja tertentu Yaitu Become Oke And Seems Happy Ana Tampak Bahagia Happy Disini ada adjektif Yang jatuh setelahnya Kata kerja Khusus Oke Ataupun Juga bisa Appear Feel Get Grow Terus Kemudian Keep Terus Kemudian Look Terus Kemudian Make Smelt Sounds Taste Biasanya ini dinamakan Verb of the senses Kata kerja Yang Bisa Setelahnya itu adalah Adjektif Berarti Tidak semua kata kerja Yang setelahnya itu Adalah Adjektif Berarti harus Ada Kata kerja tertentu Contoh Tom felt Cold Felt itu adalah Certain verb Ya kan Berarti Tom itu merasa Kedinginan Jadi seperti itu Terus kemudian He got Impatience Disini got Artinya Become Atau menjadi Oke Dia jadi Tidak sabar Menggunanya Jadi seperti itu He made her happy Berarti disini ada Ada Made Her happy Biasanya ini ada Objeknya dulu ya Terus Sounds Interesting Interesting itu Adjektif Jatuh setelahnya Certain verb Sounds Adjektif In this position Are called Predikative Adjektif Jadi Adjektif Dimana disitu Jatuh setelahnya Kata kerja Namanya adalah Predikative Sedangkan Kalau sebelumnya Kata benda Namanya Attributif Adjektif Oke Note Penggunaan Daripada link Or on link Verb A problem with the verb On B Maksudnya Part B tadi When they are not used As link Verb They can be modified To set verbs As usual Way Oke Convies Students Who often try to use Adverb instead of Adjektif After link Verb Jadi Disitu Penggunaannya Contoh Ketika Some examples With adjectives And adverbs May have to Show different usage He looked calm Calm disini adalah Adjektif Oke Disitu mempunyai arti He had A calm expression Ini kalau Menjadi Atributif Kalau Calm He looked Berarti disini jadi Predikatif Karena Jatuh setelahnya Verb look Oke Next Kalau disitu ada Ini He turned Angry Lee Ada Lee disini Berarti Ini bukan lagi Adjektif Tapi sebagai Ad Adverb Oke Terus Kemudian The soup Oke The soup Tested Horrible Horrible Ini sebagai Adjektif Oke Terus Beda lagi Kalau ini He tested The soup Suspiciously Suspiciously Itu adalah Adverb Oke Jadi itu Ciri-cirinya Oke Next Sampai sini dulu ya Sampai Part D Oke I think Sampai sini dulu Thank you very much And Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanya Thank you And the last Let me end By praying Together And The last See you to the next Material Adiós Adiós Thank you